Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dedian Hermadin dari PT Tektona Cipta Niaga Halo sahabat-sahabat konveksi dimanapun Anda berada Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke Sahabat Tektona dimanapun Anda berada Pada pagi hari ini saya ingin bercerita tentang Bagaimana atau sejauh apa pentingnya kemampuan public speaking Untuk sahabat-sahabat semua selaku sesama pelaku konveksi Dalam hal ini adalah UMKM bidang konveksi Bahkan mungkin bermanfaat juga untuk UMKM di bidang-bidang lainnya Sahabat semua, kemampuan public speaking Menurut saya itu sesuatu hal yang perlu dimiliki oleh semua pelaku UMKM di tanah air ini Untuk itu, sejauh mana kepentingannya Kemudian juga, apa sih arti dari public speaking itu Mari kita bahas bersama-sama Sahabat, UMKM dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Apabila kita melihat beberapa pendapat Tentang public speaking dari beberapa ahli Dari beberapa sahabat kita yang sudah sering menulis Atau berpendapat atau mentor-mentor public speaking Dari semuanya itu dapat disimpulkan bahwa Public speaking adalah suatu seni atau teknik berbicara di hadapan orang banyak Sebagaimana banyaknya, seperti apa banyaknya Bukan berarti harus di aula besar atau di gedung yang gede Atau di gedung gitu lah, gedung olahraga Seumpamanya bukan seperti itu Tapi yang dimaksud disini ada di hadapan beberapa orang Yang banyak, artinya bukan satu atau dua orang Beberapa orang ya sahabat semua Kemudian juga tujuannya untuk apa Tujuannya adalah bahwa Untuk menyampaikan Apa yang kita punya Sebuah informasi Menyampaikan tentang apa yang kita miliki Kemudian juga Meyakinkan tentang materi Apa yang kita sampaikan tersebut Dan yang ketiga adalah Untuk memotivasi agar Para pendengar kita bisa Melakukan apa yang kita inginkan Maksudnya misalnya Kita selaku pelaku UMKM nih Diharapkan bahwa yang mendengar Penjelasan dari kita adalah Termotivasi untuk Membeli produk kita Sahabat semua Selaku pelaku UMKM Kemampuan tersebut harus dimiliki Yaitu memiliki kemampuan berbicara di hadapan orang Untuk menginformasikan Bisnis apa yang kita lakukan Bisnis apa yang kita miliki Kemudian kalau produk-produk apa yang kita buat Sehingga mereka itu tahu Keunggulan produk kita Mereka tahu Bagaimana kondisi produk kita Keunikannya Kelebihannya dibandingkan produk-produk lain Atau manfaat produk yang kita buat Seperti itu sahabat semuanya Nah itu kita harus memiliki kemampuan Untuk menjelaskan seperti itu Namun tentu saja syaratnya Kita sendiri menguasai Atau memiliki ilmu Tentang produk-produk Atau bisnis yang kita lakukan tersebut Itu seperti itu Kemudian juga yang kedua tadi adalah Meyakinkan Kita ini menawarkan produk Kemudian juga Kita menjelaskan produk-produk kita Nah mereka yang mendengarkan itu Sampai yakin Tentang oh benar Produk yang kita buat itu Sesuatu yang dibutuhkan Sesuatu yang bermanfaat Sesuatu yang memiliki nilai Lebih buat mereka apabila memilikinya Atau bekerjasama dengan kita Seperti itu sahabat Nah mereka menjadi yakin Kemudian yang ketiga adalah Termotivasi, terdorong Dengan tahu Kemudian juga dengan meyakini Apa yang kita sampaikan Mereka tergerak hatinya Untuk bekerjasama Atau memiliki produk kita Kemudian sahabat Lalu untuk apa Kemampuan tersebut dimiliki Bisa saja kita gunakan Di saat Banyaknya tamu Ke kantor kita Banyaknya Seminar-seminar yang kita ikuti Mungkin nanti bertemu beberapa klien Beberapa calon Konsumen kita Nah kita bisa menjelaskan Di hadapan mereka Sahabat semuanya Kemudian juga apabila kita Misalnya UMKM itu kan sering diundang nih Oleh Kementerian Perindustrian Pertagangan Atau Kementerian Ekonomi Kreatif Untuk ikut pameran Biasanya disitu diberikan kesempatan Untuk bertanya Untuk menjelaskan Tentang kondisi kita Untuk menjelaskan Usaha-usaha kita Nah biasanya ada kesempatan seperti itu Nah apabila kita bisa Menjelaskannya dengan baik Tentunya banyak sekali peluang Yang akan kita peroleh Yang kita dapat Coba bayangkan Apabila teman-teman nih Pelaku Sesama pelaku UMKM nih Diundang Sebuah perusahaan Misalnya Untuk menjelaskan Produk yang kita miliki Padahal produk kita itu Memiliki kualitas yang bagus Memiliki keunikan Tapi cara menjelaskannya Kurang baik Kurang benar Kemudian juga Cara-cara berbicara Tidak meyakinkan Tidak diterima oleh mereka Gagal tuh program yang Akan kita dapat Proyek yang akan kita dapat Itu tidak jadi Lost kan seperti itu Untuk itu Yuk kita belajar Tentang public speaking Sesama pelaku Kompleksi Karena itu Merupakan hal yang penting Untuk kita Lalu Kang Deden Apa saja sih Hal yang penting Di dalam public speaking Sahabat semuanya Empat hal mendasar Yang sangat penting Di dalam public speaking Yang saya alami Karena saya Berbicaranya bukan teori Bukan hasil Mendengar-mendengar Begitu saja Tapi Ini berbicara tentang Yang saya alami Sahabat semuanya Boleh sih yang lain Berbicara tentang Teori A, teori B, teori C Nah Saya ingin berbicara Apa yang saya alami saja Nah empat hal itu Apa saja yang saya alami Untuk menjelaskan kita Dalam berbicara dengan orang Empat hal tersebut Yang paling penting adalah Kepercayaan diri Sahabat semua Pede ya Kepercayaan diri itu Bisa dibangun Nanti ada trik-triknya Yang kedua Adalah bahwa Teknik vokal kita harus bagus Memiliki teknik vokal yang bagus Kemudian yang ketiganya adalah Apa namanya Gestur Atau Mimik wajah kita Gestur Secara berbicara Gaya-gaya akan sempat ke itu Kemudian juga Yang keempat adalah Komunikatif Itu empat hal tersebut Penting banget sahabat Baik kita satu persatu Seseorang yang sudah Memiliki kepercayaan diri Yang tumbuh bagus Itu hal yang ketiga Kebawahnya itu Akan mudah terkuasai Lalu bagaimana Cara menemukan Kepercayaan diri kita Untuk bisa berbicara Sahabat pelaku UMKM Bahwa untuk menemukan Kepercayaan diri itu Tentunya kita harus Menghilangkan Pikiran-pikiran negatif Tentang bahwa Yang bisa berbicara itu Kan hanya Orang-orang tertentu Hanya pekerjaan tertentu Hanya mungkin Marketing Mungkin sales Mungkin orang-orang Bagian tertentu Tidak sahabat semuanya Kita juga selaku Pemilik usaha Konveksi misalnya Atau bidang UMKM Perlu sangat memiliki Kemampuan tersebut Kemampuan Kemudian juga Kepercayaan diri itu Sahabat semua Kita selaku Pelaku UMKM Apa aja bidangnya Sangat-sangat Perlu memiliki Kepercayaan diri Untuk bisa berbicara Di hadapan orang Buang tuh rasa Seperti tadi Hanya orang tertentu Yang bisa berbicara Di hadapan orang Kemudian juga Hanya orang-orang Yang berpendidikan tinggi Enggak Semua juga bisa Sahabat Untuk menemukan Kepercayaan diri itu Tentunya Kita harus sering latihan Kemudian juga Menambah terbang Berbicara Mungkin di hadapan Karyawan dulu Di hadapan bawahan kita Staff kita yang kerja Dengan kita Baru dilatih terus Dengan meeting Dengan menyampaikan Tata tertib misalnya Berdiskusi Seperti itu Bisa menambah Kepercayaan diri Dan tentunya Pengetahuan kita Ditambah terutama Dari produk Yang akan kita Sampaikan tadi Yang akan kita tawarkan Itu sahabat Yang kedua adalah Teknik vokal Teknik vokal itu Melingkupi Misalnya Volume kita Berbicara Tidak terlalu keras Tidak juga terlalu Rendah Seperti itu Biar jelas Para pendengar kita Yang akan diajak Bicara itu jelas Terdengar Apa yang kita Sampaikan Kemudian juga Selain vokal itu Ada intonasi Intonasinya harus Disesuaikan Kemudian juga Jangan seperti yang marah Misalnya seperti itu Nah Selain intonasi Artikulasi Artikulasi A, I, U, E, O Harus jelas Jangan sampai bilang A Mirip Bilang U Mirip A Seperti itu Nanti produk yang kita Sampaikan itu Akan tidak jelas Jadi Kedua teknik vokal Seperti itu Sahabat semuanya Itu harus Harus dilatih Harus jelas Kemudian juga Gestur kita Gestur Gaya kita Itu juga harus Harus baik Harus nyaman Diterima oleh orang lain Jangan sampai Pegang Menyampaikan Ini produk kita Seperti itu Tidak baik Jadi kalau menyampaikan Sampaikan dengan jelas Di saat menunjukkan produk Kita sampaikan Memakai mimik wajah Senyum kita Mata kita Gerakan badan kita Tangan kita Itu dimaksimalkan Kalau misalnya Mereka memandang Kita pandang dengan main Jangan kita Misalnya berhadapan Orang yang dihadapan Kita nengok ke sana Berbitaranya Seperti itu juga Kurang bagus Itu sahabat semuanya Dan yang Kempat terakhir adalah Komunikatif Artinya Kita harus bisa Menyampaikan Agar Presentasi kita Tentang produk Atau usaha kita Itu Secara komunikatifnya Nyambung Misalnya Mereka memerlukan apa Kita memiliki apa Nah itu disambungkan Jangan sampai Produk yang kita jual Itu disampaikan Kepada orang-orang Yang tidak Memerlukan produk kita Itu kan tidak Tidak bagus ya Artinya misalnya Ada pemeran Pemeran tertentu Ada event-event tertentu Kita harus bisa Menganalisa dulu Oh acara tersebut Sesuai enggak Dengan produk kita Jangan sampai Tidak produktif ya Artinya Banyak sih event yang sesuai Dengan produk-produk kita Usaha-usaha kita Seperti itu Kemudian juga Agar komunikatif itu Salah satunya Kita juga Bisa Seperti tadi Memiliki data Tentang audien Yang akan Siapa Kalau terlalu muda Terlalu tua Atau Apa namanya Orang-orang Misalnya pejabat Atau sesama lagi Sesama pengusaha lagi Atau mahasiswa Itu Cara bicaranya Juga disesuaikan Tentunya Harus memiliki Pengetahuan tentang Siapa yang akan Kita ajak Oke Empat hal tersebut Sangat-sangat penting Dan dari Empat hal tersebut Yang menjadi Akarnya adalah Kepercayaan diri kita Nah mudahan Walaupun sedikit nih Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Nah apabila Hal ini bermanfaat Silahkan Kasih tahu Share nih Video saya ini Untuk saling memotivasi Sesama pelaku UMKM ya Biar semuanya Bisa maju Bersama-sama Semuanya Insya Allah Kita bertemu lagi Dalam inspirasi Konveksi Dan UMKM Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Salam dari saya Deden Ramadhin Insya Allah Yang sering juga Dipanggil sebagai Deden Tectona Kan Deden Tectona Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!